Terima kasih, pemirsa dan maksih bersama kami dan manusia aku yang mengangkat tema tentang hakikat Rizki. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari guru-guru yang kita cintai dan insya Allah jawaban-jawaban dari guru-guru kita di segmen 4 dan 5 ini akan semakin memperdalam pemahaman kita tentang apa itu sesungguhnya Rizki. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Kia Romli, kami persilakan kepada Bapak Haryanto. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, pengurus masjid Al-Muhajirin. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengenai perasaan kita sebagai manusia yang senantiasa mendapatkan Rizki dari Allah SWT, akan tetapi masih sering merasakan adanya rasa kurang yang ada pada diri kita. Pertanyaannya adalah, kiat-kiat apa untuk menghilangkan rasa kurang atas pemberian Allah? Baik. Yang kedua? Satu saja. Baik, terima kasih. Nanti Ibi buat yang ketiga atau empat ini, banyak pertanyaannya daripada jawaban. Kia Romli, silahkan. Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Rizki yang diberikan oleh Allah pada kita sebenarnya tidak pernah kurang. yang kita makan. Baik juga untuk kebutuhan anak-anak kita ada semua. Tapi mengapa kita ini selalu merasa kurang? Nah ini tadi yang diterangkan oleh guru kita Kisumarno Syafi'i. Artinya apa? Tidak ada rasa kona'ah di dalam hati. Kona'ah itu artinya teriman, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Mengapa dia tidak menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah? Kadang-kadang manusia ini lalai untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Kita ini saudara dilahirkan ke dunia bukan untuk menumpuk harta kekayaan, bukan. Tetapi diciptakan oleh Allah di dunia untuk beribadat. Baribadat. Kadang-kadang orang ini rajin kerja. Siang malam banting tulang. Ditanya kamu kok rajin sekali cari uang untuk apa? Ini bekal ibadah. Tapi ibadahnya gak ada kadang-kadang. Cari bekal terus. Bekalnya aja yang dicari. Ibadahnya gak ada. Ini masalahnya kalau kita ini memang fungsi, tujuan kita diciptakan oleh Allah benar-benar kita jalankan. Bahwa kita diciptakan oleh Allah ini memang tujuannya untuk beribadat. Kita gak akan merasa kurang itu. Akan merasa cukup dengan apa yang kita terima. Yang kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya. Jadi kita ini kehilangan rasa kona'ah dalam bahasa Arab itu. Kurang menerima apa adanya. Kalau kita ini menerima apa adanya, ya merasa cukup. Karenanya ada ini ya dari para guru kita, para ulama kita. Dalam urusan ibadah, urusan akhirat kita harus melihat ke atas. Siapa maksudnya? Lihat orang yang lebih rajin ibadahnya daripada kita. Lebih istiqomah, lebih banyak ketaatannya kepada Allah. Mengapa? Agar kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Tapi dalam urusan dunia, kita harus melihat ke bawah. Lihat orang yang ekonominya di bawah kita. Kalau kita ini melihat orang-orang yang ekonominya di bawah kita, maka insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, karenanya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ya dengan kona'ah itu tadi. Ini barangkali jawaban dari saya. Mungkin KS Sumarno punya tambahan. Ini pertanyaannya banyak sekali nih. Yang berikutnya, yang akan dijawab oleh Ustaz Asmar, Ibu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Mardiah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Kondok Ungu Permai, Bekasi. Sesuai dengan tema pada siang hari ini, Mungkin langsung saja dari pertanyaan, Apa konsep-konsep apa saja yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rizki sehingga menjadi berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Asmar. Jadi, konsep apa sehingga rezeki kita itu menjadi berkah. Yang pertama, untuk mendapatkan rezeki yang berkah itu, Tidak ada jalannya kecuali mengantarkan seluruh aktivitas kita itu Menjadi aktivitas yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki kita itu akan berkah. Maksud saya di sini, ketika datang waktu panggilan Allah, Seperti halnya dengan waktu sholat, Maka aktivitas-aktivitas kita mengumpulkan harta, Aktivitas-aktivitas kita di toko, Aktivitas-aktivitas kita di kantor, Itu harus dijenah sejenak. Untuk apa? Untuk bagaimana kita kembali kepada tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun, Yang mana kita ini diciptakan oleh Allah, Tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh guru kita, Kiai Idrus Ramli tadi, Jangan kerjanya kita ini hanya mengumpulkan bekal untuk ibadah, Tapi ibadahnya tidak jalan-jalan. Karena kalau kita ingin mengukur pengumpulan harta kita itu, Tidak ada cukupnya. Sampai kapan? Hatta zur tumul makabir. Sampai kita masuk di liang kubur pun, Tidak pernah kita akan merasa cukup. Maka apa yang bisa membuat kita merasa cukup, Kita harus menjadi orang-orang yang mengalihkan seluruh aktivitas hidup kita itu, Lillah karena Allah. Tetap itu yang menjadi tujuan utama. Saya kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Yasri, Yang akan dijawa oleh Kiai Sumarno Syafi'i. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasri. Langsung saja pertanyaannya Pak Ustaz. Bagaimana kita bisa mengetahui, Kalau ikhtiar kita dalam rangka mencari rezeki itu, Akan diriduhi dari Allah SWT dan diberkahi. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Parameter bawah rezeki kita diberkahi, Kiai. Bagaimana apa yang kita lakukan bisa diketahui, Bahwasannya itu adalah mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kembali jawabannya tergantung bagaimana tujuan apa yang kita lakukan. Kalau niat kita ikhlas karena Allah. Bahkan hadis Nabi bilang, Kalau memang dia tujuannya karena Allah, Walaupun dia berbuat amalnya, amalia dunia, Maka kalau tujuannya karena Allah, Allah akan kasih dapat pahala akhirat. Ibu dandan, ibu berhias, Ibu lagi mempercantik diri pergi ke salon, Tapi orientasinya adalah untuk menyenangi suami, Dapat ridho Allah. Ibu pergi ngaji, datang ke majestalim, Begitu duduk orientasinya, Pengen dikenal orang, Langsung buka HP, Set. Halo? Masuk update status, Masuk lagi Instagram, Di situ ibu tulis, Aku di taman sorga. Pret. Tuh. Jadi bagaimana kita yang mau tujukannya? Maka saya rangkum di antara dua tadi, Pertanyaan yang sudah dijawab oleh guru-guru kita nih. Yang pertama, Yang pertama, Urusan dunia, Mentang-mentang rezeki sudah Allah berikan kepada kita, Ada ukuran jatah kita, Jangan lantas kita diem bu. Jangan lantas kita senang pak. Tetap kita disuruh hidup ini adalah permainan, Disuruh kita bermain, Jangan jadi penonton. Halo umat Islam, Jangan jadi penon, Harus jadi pemain, Berbuat, Apa yang kita bisa perbuat? Berdagang, Berusaha, Berniaga, Walaupun ada persaingan retail, Retail yang besar, Dengan dana dan modal yang besar, Kita tidak boleh kalah dengan mereka. Apa konsep mereka? Manajemen yang baik, Penyajian yang baik, Let us, Mari kita lakukan. Tuh, Halo? Halo? Bu, Juga kita jangan kalah. Lalu apa? Orientasi mereka. Orientasi mereka adalah untuk profit-minded, Mengembangkan jalan kepentingan dunia. Tapi kalau kita adalah, Orientasinya, Wal akhiratu khairul lakaminal. Kalau sudah akhirat yang kita tujukan tadi, Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ramliqin. Masya Allah Ustaz Ramliqin. Betul-betul orang gak pernah akan pernah sepinya, Gak pernah akan ada ruginya, Gak pernah akan ada celakanya, Gak pernah akan ada sengsaranya, Gak pernah akan ada menderitanya, Jauh gunda-gulana, Jauh dari gelisah, Jauh dari kekacauan, Walaupun rugi, Pasti dia berkata untung. Bu, Bu, Kalau kita ditipu orang, Kesel enggak? Dongkol enggak? Uang kita habis enggak? Hilang enggak? Nominalnya hilang, Akhiratnya nambah. Lah Pak, Dari mana nambah Pak? Kalau kita umpamanya, Dengan ikhlas lapang dada, Begitu dia mengambil harta kita, Ditipu kita, Derekayasa kita, Yang mengambil rizkinya sampai disitu, Tapi keberkan yang Allah berikan kepada kita, Jauh akan berlipat ganda. Ini kan lagi zaman yang namanya tipu-tipu online. Lu sih, Gara-garanya dia juga nih, Mata-matre. Orang kalau mata-matre, Pak begini nih, Apa yang disajikan langsung, Ya kepingin betul aja. Makanya awas, Hati-hati. Kalau kita sadar, Oh, Kita pengen dapat ridho Allah, Ridho Allah. Rasul aja pengen dapat ridho Allah, Nabi nangis tiap malam doa, Allahumma ini as'aluka ridho kawal, Wa a'udhu bika min sakotika, Makanya jauhkan dari pekerjaan yang murka, Dan dimurkai oleh Allah. Ada orang ibadah, Mau pergi haji, Tapi riba. Enggak usah saya bahas. Berat. Jangan kira-kira gampang, Pak. Ya Allah, Para ulama tiap malam menangis, Ketika dia sholat, Dia tanya, Baju saya halal apa tidak? Sejadah saya halal apa tidak? Sampai-sampai dia pakai lampu, Lampu saya halal apa tidak? Pernahkah kita berpikir begitu? Ibu pakai mukena yang cakep, Mukena Bali berrenda-renda, Tau-tau uangnya boleh nyolong duit kantong suami. Gaya sholat khusus, Malaikat melihat, Pret. Jangan kau dustai aku, Kata Allah. Sampai kata Allah, Jangan ada dusta di antara kita. Bapak pengen seperti kayak orang kelihatannya ahli ibadah. Buduh. Taatnya kelihatan dibuat-buat. Jangan bersandiwara di hadapan Allah, Biar ke kudang lu kayak bantrak, Jubah lu kayak bat. Men. Di atas kepala udah kayak bantrak sekuter, Tapi kalau dia dapatnya dengan cara yang tidak halal, Yang tidak baik, Yang tidak diri-diri Allah, Tetap Allah akan murka kepada kita. Ini banyak modal kayak begini, Pak. Dah, wah dijadikan ladang usaha. Bu. Bu. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Makanya Nabi, Nabi jadi Nabi. Nabi juga usaha. Nabi juga usaha. Enggak ngandelin dari umat. Ini ustadz hidup dari kantong umat. Malah lama-lama ngebohongin umat. Ada kagak? Di mana? Di Amerika. Baik. Wow. Harus banyak ada yang disensorin sebenarnya. Baik insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi, Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia ku. Terima kasih. Terima kasih.